Halo assalamualaikum guys kali ini Tenhans Kitchen akan membuat mie ini apa? mie telur mie homemade ini bahan-bahannya kita ada tepung cakra kembar 250 gram telur 1 putir udah dikocok terus tepung maizena maizena boleh atau tapioca boleh cuman buat taburan biar nggak lengkap terus kita ada air putih sekitar 70-80 ml dan garam garamnya sekitar setengah sendok teh aduk aduk garamnya biar rata kita masukkan telurnya satu putir tadi aduk terus sih sambil ditambah airnya ini tadi buat bersihin telur yang di wadah airnya nambahinnya dikit-dikit dulu secukupnya untuk telur tambahkan airnya lagi masih kurang nih kayaknya semuanya tuh biar tunggu sampai kalis ya aduk terus jika adonannya sudah seperti ini kita istirahatkan dulu selama 30 menit sampai 1 jam jangan lupa ditutup kain dibungkus plastik juga boleh tutup kain juga boleh kita mau bungkus pakai plastik aja sampai kayak gini ya ini setelah diistirahatkan 1 jam adonannya kita beri tepung maizena biar nggak lengket maizena boleh tapi oka juga boleh tepungnya kita bagi empat dulu adonannya buat nanti digiling kita coba digiling pakai ukuran giling nomor 1 dulu yang besar beberapa kali setelah itu diganti ukuran yang nomor 5 biar lebih tipis yuk kiling lagi pakai ukuran nomor 5 biar lebih tipis beberapa kali ya mungkin sekitar tiga kali empat kali jangan lupa dikasih tepung dulu biar nggak lengket ih kok kok udah nyala tadi kita udah nyoba ya semua udah ditipisin pakai ukuran satu sekarang tinggal mi eh iya tipisin ukuran lima sekarang tinggal bikin mi pelan pelan panjang banget panjang 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 banget guys panjang banget hasilnya cantik ya guys mana sih kelihatan yuk saya selesaikan yang lain panjang ini yang bentuk veku cini ya guys biar kuas makannya ini yang gede gede ini yang bentuk mie hasilnya banyak meskipun cuma 250 gram itu yang bentuk apa ya bentuk cini bentuk cini atau kuat ya sampai disini perjumpaan dini sampai jumpa di resep-resep selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen dipraktekin ya ilmu-ilmunya makasih sudah menonton